Di stasiun Tegal Luar, antrean mengular. Nah, kalau antusiasme warga di stasiun Halim Jakarta seperti apa? Ada Nadirah Ali. Di sana, Nadirah, bagaimana antusiasme warga yang ingin menjajal kereta cepat, Nadirah? Ya baik, Nabil, dan juga saudara, antusiasme warga ini nggak cuma dari warga Bandung aja nih, tapi juga warga Jakarta sama-sama antusias untuk menjajal kereta cepat Jakarta-Bandung. Namun memang di sini tidak terlalu ramai sekarang, karena memang kereta cepat Jakarta-Bandung ini setiap harinya hanya memberangkatkan 4 perjalanan pulang-pergi, baik dari stasiun Halim maupun stasiun Tegal Luar. Dan tadi pagi ini sudah ramai sekali warga yang berangkat memenuhi stasiun Halim. Tadi pada pukul 9, lalu tiba di stasiun Tegal Luar, ini pada pukul 9.47, lalu masyarakat ini bisa bersantai-santai melihat-lihat suasana kota Bandung selama 30 menit, lalu kemudian berangkat pada pukul 10.15, dan tiba lagi di stasiun Halim pada pukul 11.02. Sama juga dari stasiun Tegal Luar, ini sudah melakukan perjalanan pada pukul 9, dan nantinya ini masih ada 2 perjalanan lagi, baik dari stasiun Halim, juga dari stasiun Tegal Luar pada pukul 2 siang. Dan juga ini untuk data yang sudah kami himpun, pada tanggal 15 September, ini total masyarakat yang menjajal kereta cepat Bandung ini ada sebanyak 1.740, sedangkan pada tanggal 16 ini ada sebanyak 1.352 penumpang. Dan bagi masyarakat ini yang ingin menjajal kereta cepat Bandung, ke Jakarta Bandung ini sebaiknya langsung cepat-cepat memesan untuk periode selanjutnya, karena untuk periode sekarang ini sudah, ketersediaan kursi ini sudah 98 persen, ini seperti apa yang sudah disampaikan oleh Eva Hairunisa, selaku Vice President of Communication PT Kereta Komutar Indonesia berikut ini. Antusiasmenya itu sangat-sangat tinggi, sehingga begitu kami buka tadi pagi, per hampir siang ini pun sudah 98 persen untuk perjalanan mulai tanggal 18 sampai dengan tanggal 24, itu sudah dipilih oleh masyarakat. 500 ketersediaan tempat duduk untuk setiap perjalanan, sehingga perharinya kalau ada 4 perjalanan, 2 dari Halim dan 2 dari Tegal Luar, itu terdapat kuota total sekitar Rp2.000. Nah, bagi Anda yang ingin menjajal KCJB-nya, Anda bisa stand by pada tanggal 24 September nanti, karena ini kuotanya akan dibuka kembali untuk periode 25 hingga 30 September melalui website ionight.kcic.co.id. Nabil, kembali ke studio.